Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Pada saat ini kita sama-sama akan kembali mempelajari akan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sabat Namun sebelum itu mari kita tunduk kepala kita berdoa Bapak di surga terima kasih untuk berkat kasih karunia yang kau berikan bagi kami Saat ini kami siap untuk mendengarkan firmanmu melalui pelajaran sekolah sabat Tuntun kami, berkati kami Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Judul pelajaran sekolah sabat kita pada saat ini Di dalam pelajaran keempat untuk tanggal 27 Juli 2024 Dengan judul Berbagai Perumpamaan Ayat intinya terdapat di dalam Markus pasal 4 ayat 24 sampai 25 Lalu ia berkata lagi Camkanlah apa yang kamu dengar Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu Dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Perumpamaan adalah narasi peristiwa fiktif atau berdasarkan atau tidak berdasarkan peristiwa nyata Yang darinya kebenaran penting atau ajaran moral disimpulkan melalui perbandingan atau kesamaan Ini adalah sistem yang terutama digunakan Yesus dalam pengajarannya ketika dia berada di atas dunia ini Berdasarkan Markus pasal 4 ayat 34 Perumpamaannya umum diambil dari kehidupan sehari-hari Sehingga mudah diingat dan diterapkan Ketika para pendengarnya kembali ke rumah Mereka membagikan apa yang mereka pelajari Kepada keluarga dan teman-teman mereka Jadi inilah yang dilakukan oleh Yesus ketika dia mengajar Ada begitu banyak perumpamaan yang dia gunakan untuk memberikan pengertian Sehingga para pendengarnya ini dapat dengan mudah mengerti Kita akan belajar pelajaran kita yaitu alasan adanya perumpamaan Perumpamaan tentang penabur Penabur keluar untuk menabur Kemudian ada penjelasan perumpamaan tersebut Kemudian ada perumpamaan lainnya Pelita dan gantang Kemudian ada biji sesawi Dan juga kita akan belajar tentang perumpamaan-perumpamaan ini Mari kita lihat alasan adanya perumpamaan Markus 4 ayat 12 Supaya sekalipun melihat mereka tidak menganggap Sekalipun mendengar mereka tidak mengerti Supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun Khotbah Yesus berkisar seputar kerajaan sorga Dalam Markus 1 ayat 14 sampai 15 Banyak perumpamaan yang diceritakan untuk menjelaskan sifat dari kerajaan tersebut Berdasarkan Markus 4 ayat 30 Menariknya alasan Yesus sendiri menggunakan perumpamaan sungguh menjengangkan Jangan sampai mereka mengerti atau bertobat atau diampuni Wah luar biasa Ini bukanlah hal baru Sewaktu memerintahkan Yesaya untuk mengabar Allah memberitahu Yesaya Dalam Yesaya 6 ayat 9 dan 10 Barang siapa haus akan firman Tuhan akan mendengar kebenaran dan bersuka cita Namun mereka yang tidak mau mendengar Betapapun sederhananya kebenaran ini disampaikan Akan menolak untuk memahami Tidak mau berubah dan tidak mau mencapai keselamatan Jadi inilah yang Yesus inginkan dari umat manusia itu sendiri Ketika mereka mempelajari Ketika memang mereka benar-benar haus akan kebenaran Mereka akan terus mencari Tapi ada diantara mereka yang mendengar pengajaran ini Ada juga yang tidak mau Mereka tidak mau berubah dan tidak mau mencapai keselamatan Dan inilah kenapa Tuhan memberikan perumpamaan Supaya dia bisa melihat Bagaimana antusias dari orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan Dan juga di sisi yang lain Supaya mereka boleh dengan mudah mengerti dan mau untuk bertobat Karena inilah yang diinginkan oleh Tuhan sampai saat ini Yaitu pertobatan kita Perumpamaan tentang penabur diberikan oleh Tuhan Atau oleh Yesus ketika dia ada di atas dunia ini Dalam Markus 4 ayat 2-3 Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka Dengarlah adalah seorang penabur keluar untuk menabur Apa yang dilakukannya? Dalam beberapa hari benih itu mati ketika dia menabur di jalan Jadi seorang penabur ini menaburkan benihnya yaitu yang pertama di jalan Dan dalam beberapa hari benih itu mati Kemudian dia menaburkannya di antara batu Dan dalam beberapa minggu benih itu juga mati Selanjutnya penabur ini dia menaburkan di antara semak belukar Atau di antara duri dan apa yang terjadi Dalam beberapa bulan benih itu mati Yang keempat Penabur ini dia menaburkan benih ini di tanah yang baik Yang bagus, yang subur Sehingga apa yang terjadi Pada akhir musim benih itu berbuah Jadi ada empat hal dari perumpamaan Tentang penabur ini yang Yesus berikan Yaitu ketika seorang penabur ini menabur di jalan Dalam beberapa hari mati Dimakan oleh burung-burung dan lain sebagainya Kemudian dikasih juga perumpamaan Dimana seorang penabur dia menabur di antara bebatuan Sehingga benih itu terhimpit Dalam beberapa minggu benih itu mati Dia kasih juga perumpamaan tentang Menabur di antara duri Dalam beberapa bulan Benih itu mati Dan bagian yang terakhir dia memberikan perumpamaan Tentang benih yang ditaburkan di tanah yang baik Dan pada akhir musim Akhirnya benih itu bisa dipanen Penabur dan benih tidak berbeda Dalam perumpamaan-perumpamaan tentang penabur dan benih Itu tidak berbeda Namun yang kita bisa lihat adalah Hasilnya sangat berbeda Dari keempat medan tersebut Dan itu semua tergantung pada cara benih itu diterima Jadi penabur dan benih ini tidak ada perbedaan Semua sama Itulah sebabnya Ini yang dibilang Semua itu bergantung pada cara benih itu diterima Kalau dia diterima oleh Seseorang yang hatinya tidak mau terbuka Tidak subur Maka itu akan mati terhimpit Oleh setiap pergumulan hidup mungkin Oleh setiap fokus-fokus duniawi Sehingga firman Tuhan itu tidak bertumbuh dalam kehidupannya Atau firman Tuhan itu hanya diabaikan saja Dibiarkan Sehingga mati dalam beberapa hari Dalam beberapa minggu Dalam beberapa bulan dan seterusnya Kemudian kita masuk pada pelajaran yang kedua Penjelasan dari perumpamaan Markus 4 ayat 14 Penabur itu menaburkan firman Jadi benih itu adalah firman Dan penaburnya adalah siapa saja yang menyebarkannya Siapa yang menebarkannya di jalan Ini adalah mereka yang tidak berminat Dan setan menyesatkan mereka Ketika penabur ini menyebarkannya Orang-orang yang diumpamakan di jalan Artinya di jalan adalah mereka yang tidak berminat Sehingga setan dapat menyesatkan mereka Kemudian bagaimana dengan di antara batu ini Ada jenis-jenis orang yang seperti ini Mereka menerima firman Tetapi tidak tahan menghadapi Setiap pencobaan akhirnya menyalahkan Tuhan Ada juga orang tipe orang yang di antara semakduri Apa maksudnya Mereka menerima firman Namun mereka merasa nyaman Tapi pada akhirnya mati benih itu Nah bagaimana dengan di tanah yang baik Siapa mereka Mereka ini adalah mereka yang menerima Dan tidak bertahan Dan mereka menghasilkan buah Apa maksudnya Mereka menerima firman Tuhan Dan mereka tidak bertahan dengan keegoisan diri mereka Mereka membiarkan Tuhan ada dalam hidup mereka Sehingga mereka menghasilkan buah Saudara-saudaraku Pertanyaan untuk kita semua Jenis tanah apakah saya dan saudara Apakah kita di jalan Apakah kita di antara batu Apakah kita di antara duri Di tanah Apa yang harus saya dan saudara lakukan Agar bisa berbuah Kita harus menyiapkan hati kita Menjadi tanah yang subur Tanah yang tidak bertahan dalam keegoisan Tetapi menyerahkan semuanya kepada Tuhan Ada perumpamaan lainnya yang diajarkan oleh Yesus Yaitu mengenai pelita dan gantang Dalam Markus pasal 4 ayat 11 Divisualisasikan percakapannya kira-kira seperti ini Apakah Anda membawa masuk Tidak Tidakkah kamu mengatakannya Ya tentu saja Yesus tahu cara menarik perhatian pendengarnya Kini mereka siap menerima pelajaran rohani Sedikit demi sedikit Yesus mengungkapkan kebenaran Injil Agar diketahui semua orang Ini yang diumpamakan pelita dan gantang Malam itu saat mereka menyalakan pelita di rumah Mereka yang mempunyai telinga untuk mendengar Pasti mengingat pelajaran tersebut Perumpamaan yang Yesus berikan adalah Pelita dan gantang yang artinya Ketika seseorang itu Mau untuk mendengar Benar-benar memiliki hati yang subur Hati yang mau diubahkan Maka mereka seperti pelita Yang mau mendengar Yang tetap menyalah di rumah Bagaimana dengan dalam Markus pasal 4 ayat 24 Di jalanan kota Para pedagang menjual produknya Dengan menggunakan ukuran yang kurang lebih standar Untuk mengukur jumlah produk yang diinginkan pembeli Ya sebuah gantang Nah jika penjualnya baik Dia akan menambahkan sedikit produk lagi Untuk memuaskan pelanggannya Jika seseorang mau menerima kebenaran Mereka akan mendapatkan lebih banyak lagi Namun jika Anda menolaknya Kebenaran yang Anda miliki pun akan hilang Jadi sama seperti gantang Yang dijual oleh para pedagang Ketika penjualnya ini baik Ketika ada orang yang membeli Dia akan menambahkan sedikit produk lagi Untuk supaya pelanggannya ini puas Nah saudara-saudaraku Jika kita mau menerima sebuah kebenaran Maka kita akan mendapatkan lebih banyak hal Yang tidak pernah kita pikirkan dari kebenaran itu Tapi jika kita menolak kebenaran itu Maka apa yang kita miliki saat ini Akan hilang Perumpamaan yang lain Beni dan biji sesawi Dalam Argus Pasal 4.26 Yesus mengingat siklus pertumbuhan Biji-bijian Yang pertama Bukan jadi tangkai Bulir Kemudian butir Ini adalah proses yang bergantung pada Tuhan Bukan manusia Jadi dalam pelajaran kita saat ini Mau mengajarkan kepada kita Bagaimana cara bergantung sepenuhnya Kepada Tuhan Lewat pelajaran-pelajaran yang Yesus berikan Mau mengajarkan orang-orang pada saat itu Bahkan kita saat ini Bagaimana kita membutuhkan Tuhan Bagaimana kehidupan kita tidak bisa berbuah Tanpa Tuhan Inilah benih injil yang ditanam di tanah subur orang percaya Melalui tindakan roh kudus Kita semakin bertumbuh dalam kebenaran Sampai Yesus datang Dan ini yang menjadi penting dalam kehidupan kita Dimana kita harus setiap hari Berdoa meminta pertolongan Tuhan Karena hanya lewat pertolongan Tuhan Hanya lewat kuasa roh kudus Kita akan semakin bertumbuh Bagaimana kita memperoleh roh kudus itu Sedangkan kita tidak pernah memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan Setiap hari Dan ini yang harus kita lakukan Kemudian dalam Markus pasal 4 ayat 31 Juga dikatakan kerajaan sorga Ibarat sebutir biji sesawi yang kecil Setelah 50 hari disemai Sawi mencapai tinggi 30 sampai 40 cm Dan sudah mampu menghasilkan buah yang bisa dipanen Tingginya bisa mencapai 7 meter Atau 23 kaki Nah tentu saja saudara-saudaraku Awalnya kelompok kecil Tidak bisa menulis Disembunyikan di sebuah ruangan di Yerusalem Namun perluasannya telah menjangkau seluruh dunia Menjadi agama dengan jumlah pemeluk terbanyak Luar biasa cara Tuhan Sekalipun kebenaran itu dibagikan Dan ketika orang itu menerima Sekecil apapun kebenaran yang dia terima Namun ketika dia memiliki hati yang subur Ketika dia memiliki hati yang mau menyerahkan Sebenarnya hidupnya sama Tuhan Maka itu lama kelamaan Walaupun masih dalam kelompok kecil Dalam rumah tangga Lama kelamaan kebenaran ini akan terus disampaikan Menjadi kelompok yang besar Dan pada akhirnya Semua orang akan mengenal Tuhan tersebut Lewat kehidupan kita Lewat kebenaran yang kita miliki Apa kebenaran yang kita miliki saat ini Oh saya memiliki Tuhan yang penuh kasih Penuh sukacita Tuhan yang mau untuk mengampuni Inilah kebenaran-kebenaran yang telah kita miliki Yang kita pahami Nah kalau kita menumbuhkan kebenaran ini Maka ini akan mempengaruhi orang banyak Ketika kita mempraktekan kebenaran-kebenaran ini Tanpa harus kita Menyampaikan ayat Alkitab kepada orang lain Dengan cara hidup kita Maka ini akan menjadi sangat luar biasa Satu kutipan yang ingin saya dan saudara bisa lihat pada saat ini Dalam perumpamaan dan perbandingan Dia menemukan metode terbaik untuk menyampaikan kebenaran ilahi Dalam bahasa yang sederhana dengan menggunakan gambaran dan ilustrasi yang diambil dari alam Dia mengungkapkan kebenaran rohani kepada para pendengarnya Dan mengungkapkan prinsip-prinsip berharga yang akan terlintas dalam pikiran mereka Pemandangan kehidupan, pengalaman, atau alam Dengan cara ini dia membangkitkan minat mereka Membangkitkan pertanyaan dan ketika dia telah sepenuhnya mendapatkan perhatian mereka Dia dengan tegas memberikan kesaksian kebenaran kepada mereka Dengan cara ini dia mampu memberikan kesan yang cukup pada hati Sehingga kemudian para pendengarnya dapat melihat hal yang dengannya Dia menghubungkan pelajarannya dan mengingat kata-kata guru ilahi Saudara-saudaraku semoga lewat pelajaran sekolah sahabat yang begitu sederhana saat ini Boleh mengajarkan kita, mengingatkan kita kembali Bahwa Tuhan rindu kita kembali kepada Tuhan Dengan berbagai macam cara Tuhan lakukan Agar supaya kita boleh dapat kembali Mengadakan kehidupan yang baik lagi dengan Tuhan Dan perumpamaan-perumpamaan yang dia berikan bagi kita Bagi murid-muridnya pada saat itu, orang banyak pada saat itu Itu sudah cukup untuk menjelaskan bagaimana dia sangat mengasihi kita Kiranya kita boleh dapat menerima setiap kebenaran ini Dengan hati yang penuh sukacita Dengan hati yang memang benar-benar berserah sepurnya kepada Tuhan Mari kita tunjuk kepala kita berdoa Bapak di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada saat ini melalui pelajaran sekolah sahabat Tuntun kami, agar kami boleh dapat mengerti Dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami Berkati para pemirsa dimanapun mereka berada Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Tuhan kiranya memberkati kita semua